Intro Upaya deteksi dini dan menekan bertambahnya kasus baru Satuan Tugas Percepatan Pengendalian COVID-19 Parigi Mautong melakukan swab test secara massal terhadap ratusan aparatur sipil negara di lingkup pemerintahan Kabupaten Parigi Mautong Sekretaris Kabupaten Parigi Mautong Ardi Kadir mengatakan swab test yang dilaksanakan selama 4 hari ASN yang telah selesai diambil sampelnya sebanyak 300 orang Kemudian pada pelaksanaan ini lebih diprioritaskan bagi petugas kesehatan dan para pejabat eselon 2, 3, dan 4 di jajaran PMK Parigi Mautong Untuk swab test massal ini, selain ASN, warga umum juga dapat melaporkan MDI Kedinas Kesehatan Parigi Mautong terlebih dahulu jika ingin mengikuti guna mencukupi jatah total 2.000 orang Ini sebuah program yang kita laksanakan bekerja sama dan menyurat ke Kementerian Kesehatan Lalu Kementerian Kesehatan menindah lanjuti untuk pelaksanaan swab ini Penyelenggarannya dari Makassar untuk mengukur sampai di mana tingkat penyebaran pandemi COVID-19 Rencananya kalau sampai 2.000 bisa di ini, tapi kita di lingkup Pemda dulu karena untuk penyebaran di Parigi Mautong kan kelihatannya ada di perkantunan Kemudian Pak, ada warga bertanya, kalau warga umum seperti itu, kalau untuk swab dapat juga? Saya kira tidak ada masalah, bisa selama memang mereka mau dan persiapan kita cukup Ini akan dilaksanakan hari pertama, kedua, dan ketiga Kemudian, ini Tapi kalau memang banyak yang ini, bahkan Bapak Bupati ingin tiap desa Supaya ini, tapi kan agak Kita lihat dulu di mana penyebarannya yang lebih Kalau warga yang ini mendaftar, Pak? Dipersilakan lewat Dinas Kesehatan Sementara untuk menekan terjadinya angka penyebaran kasus baru COVID-19 Masyarakat Parigi Mautong diharapkan untuk lebih waspada Dan meningkatkan kesadaran dalam menerapkan protokol kesehatan Dari Parigi Mautong, Sulawesi Tengah, Muhammad Ubaidila, Suha TV News, melaborkan